Kita langsung ke Jember untuk mencari tahu seperti apa honor pemakaman COVID-19 ini. Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi A DPRD Jember, Pak Tabroni. Pak Tabroni, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, apa kabar, Pak? Baik, Bang. Oke, ini agak rame nih Jember karena Bupati dan para Kepala WPD mendapatkan uang dari pemakaman korban COVID-19. DPRD sudah lama tahu ini atau baru? DPRD baru tahu belakangan setelah terlihat ramai di media. Sudah berapa lama pembayaran honor pemakaman ini terjadi? Dengan jatuh yang viral di media, kita hanya tahu itu di bulan Juni. Tetapi kalau itu merupakan bagian dari satu tim, artinya itu sudah dibayarkan beberapa bulan sebelumnya. Tapi yang kami ketahui itu di bulan Juni terbayarkan. Dasar pembayarannya ini apa yang dipakai oleh Bupati? Nah, di situ kan DPRD harus tahu dasar hukumnya apa hingga Bupati mendapatkan honor yang diakumulasi ya di 705 juta ya. 70 juta 500 ribu dari 100 ribu per warga yang meninggal. Nah, di sini kan persoalannya, dasar hukum apa yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPPD dalam menimbulkan angka tersebut. Oke. Bupati yang sekarang beralasan bahwa SK ini sudah ada sejak Bupati sebelumnya. Bupati ini pergantiannya kapan ya? Bupati bergantian di bulan Pebuari 2021. Pebuari 2021, artinya setelah masa COVID ya berarti ya? Ya, artinya Bupati sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Secara struktur, mungkinkah DPRD tidak tahu ada pengeluaran APBD yang dilakukan oleh Bupati seperti ini? Ya, banyak kegiatan yang memang kadang Bupati tidak mengetahui secara detail. Tetapi, terkait dengan persoalan ini kan, kita melihat bahwa ini kan kita tahu setelah dokumen ini bocor di media. Kalau seandainya ini tidak bocor, kita tidak tahu. Oke. Nah, bagaimana dasar hukumnya? Apakah yang dipakai? Kita tahu misalnya pakai perpres 33 2020. Di situ disebutkan standar kesatuan regional. Berapa besarnya begitu? Apakah dibayar persegiatan per hari atau per bulan? Di situ jelas sekali. Nah, artinya kalau misalnya Bupati mendapatkan bayaran 100 ribu rupiah per masyarakat yang meninggal, padahal satu bulan ada sekian ratus warga yang meninggal, makanya muncul angkanya 8 asis kami. Nah, padahal yang harusnya mendapatkan siapa? Harusnya mendapatkan adalah petugas pemakaman, petugas pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan. Ya, Bupati tidak. Menurut Bupati, uang itu uang apa? Yang kami dengar itu sebagai pengarah ya, sebagai pengarah dari kegiatan tersebut. Nah, ini tidak. Ya, kalau sebagai pengarah, boleh mendapatkan honor, tetapi tidak perkegiatan ya. Kalau perkegiatan kan satu bulan bisa ratusan kegiatan, maksudnya ratusan warga yang meninggal. Artinya seharusnya bisa dilakukan honor tersebut per bulan. Satu bulan berapa? Oke, artinya sebenarnya honor sebagai pengarah pemakaman ini tetap boleh dilakukan jika bayarannya per bulan? Iya, saya melihat kalau per bulan itu boleh ya. Misalnya, itu diatur dalam perpres 33 2020, satu bulan 1.500.000 rupiah, 1.500.000 rupiah. Itu masih pantas ya, sebagai bagian dari untuk monitoring atau sebagai pengarah lah. Masih wajar, ya. Bukan perkegiatan, per titik yang meninggal. 100.000 rupiah, bukan seperti itu. Pansus ini untuk menyelidiki, kapan dibentuknya? Sebenarnya kita sudah punya Pansus ya, Pansus COVID-19 yang memang sebenarnya dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak COVID-19, dampak sosial, ekonomi, politik. Tidak spesial Pansus untuk kasus honor pemakaman ini ya, Pak Tabroni ya? Ya, bisa. Artinya DPRD akan mengagendakan kembali, dibagian dari sesuatu yang harus kita tidak lanjuti. Kita juga akan makin inspektorat. Bagaimana bisanya OPD, BBBD, itu dinas yang mengeluarkan anggaran tersebut, bisa membuatnya dalam satu bentuk dokumen pencanaan anggaran? Bisa DPRD-nya bagaimana? Pak Tabroni ya, baik. Saya ingin tahu soal kejanggalan, tapi kita bergabung juga dengan komisioner atau anggota ombudsman, ada Robetna Endi Jaweng. KK EJ, selamat malam. Malam, Mas Latif. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Sehat. Sudah dengar ini kasus yang di Jember? Bupati dapat honor dari pemakaman korban COVID? Ya, sudah-sudah-sudah. Ini katanya tadi alasannya di Indonesia juga banyak yang mendapatkan honor sebagai pengarah. Ini wajar-wajar saja atau bagaimana, KK EJ? Ya, itulah negeri ini, Mas Latif ya. Jadi, bensana itu bisa menjadi sumber penghasilan atau penerimaan bagi sebagian pendapat kita. Mungkin saja aturannya membolehkan. Tetapi kan gini, sebagai pemimpin daerah, ya, kepala daerah dan jajarannya itu justru di masa-masa seperti inilah patung uji kepemimpinannya, itu akan terlihat. Sejauh mana kemudian sikap etis, ya, yang berbelas kasih, berbelas rasa, kemudian juga dia, apa namanya, melihat keadilan dan sebagainya, itu penting untuk, apa namanya, diutamakan. Keutamaan seorang pemimpin adalah di moralnya itu. Jadi, buat saya ini bukan perdebatannya soal dibolehkan atau tidak oleh aturan. Tetapi, apakah ini etis atau tidak di masa pandemi seperti ini, ketika kemudian, harus saya sampaikan bahwa Jember ini juga masih punya masalah berkait dengan alokasi untuk, apa namanya, insensif bagi naga, seragat kesehatan, kemudian juga alokasi untuk realokasi anggaran, refokusi program untuk, apa namanya, biaya pengadaan alat kesehatan, jaminan perlindungan sosial, dan sebagainya. Jadi, mestinya yang menjadi makhkota dalam diri seorang kepala daerah itu adalah kepentingan rakyat, terutama di masa-masa sulit seperti ini, dan kemudian juga gara depan dari penanggulangan COVID-19, yaitu alat kesehatan, dan sebagainya. Jadi, utamakan mereka dulu, ya, buat semuanya itu, apa namanya, menerima hak-hak mereka, baru kemudian nanti kita akan lihat, bagaimana kemudian, kepala daerah seperti tim pengarah, gitu, itu kemudian akan kelihatan porsinya. Tapi, momentumnya tentu tidak sekarang, Pak Fatih. Jadi, saya kira alokasi per bulan ini begini, ini bukan seperti gajian, penghasilan normal, gitu, Pak Fatih. Jadi, pentinya harus... Kalau itu tadi yang disampaikan KKEJ secara etik, tapi secara legal atau secara aturan, tugas-tugas monitoring sebagai seorang bupati boleh mendapatkan honor? Gini, tugas monitoring, jadi pengarah, dan sebagainya itu, sesungguhnya melekat dalam diri, seorang kepala daerah. Artinya, tidak harus diberi honor, dong, kalau begitu? Kalau saya, kalau saya bicara, apa, di luar aturan, mestinya hal-hal seperti ini, ini sudah menjadi tugas yang memang melekat pada jabatan dia sebagai kepala daerah. Oke. Ketika kemudian ada masalah, apa, pentana dan sebagainya, misalnya, maka, apa, melekat pula, gitu, peran-peran yang harus dijalankan. Tapi memang beginilah Republik ini, Pak Fatih. Jadi, gaji itu dibuat sangat kecil, gaji bupati itu kecil banget, Pak Fatih. Tapi, penghasilannya itu gaji sangat banyak karena ada tambahan-tambahan yang terkait dengan penunjangan, penghasilan ini, itu, dan sebagainya. Dan Republik ini, bencana, itu bisa menjadi sumber penghasilan. Dan ini yang tidak bisa dilangkan. Jadi, memang, ke depan ini harus diperbaiki. Tetapi, bagi seorang kepala daerah, seorang bupati, wakil bupati, dan sebagainya, hendaknya menempatkan sisi etika jabatan, kemudian juga keadilan, dan apa yang mengutamakan para seragat kesehatan, keselamatan warga, itu yang utama. Jadi, jangan kemudian ini yang menjadi perhatian dari kepala daerah. Oke. Ke Pak Tabroni lagi, tadi katanya bupati dan wakil bupati harus memperhatikan bahwa warga yang diutamakan. Tapi, Pak Tabroni, ternyata wakil bupati tidak kebagian honor ini, ya? Ya, jadi satu pertanyaan kembali, kan? Mengapa wakil bupati itu tidak mendapatkan, ya? Sebenarnya memang bukan soal boleh-tidak boleh. Di dalam peraturan itu ada, tim pelaksana kegiatan itu mendapatkan, misalnya sebagai pengarah, bupati mendapatkan Rp1.500.000 per bulan. Jadi, artinya pemerintah daerah tidak boleh mengarang-ngarang sendiri, membuat sendiri regulasi sesuai tafsirnya sendiri. Tidak boleh ada aturannya dan aturannya di atur negara. Tidak bisa kalau hanya sekedar tafsir sendiri. Oke. Ada kejanggalan apa lagi, Pak Tabroni, yang Anda dapatkan dari kasus honor pemakaman ini? Ya, selain posisi wakil bupati yang menyatakan tidak menerima honor tersebut, ya tentunya bagaimana bisa angka tersebut muncul, cara menghitungnya Rp100.000, yang dihitung per kegiatan, artinya per ada yang meninggal. Seharusnya kan tim pelaksana kegiatan menerima, misalnya satu tim itu ada 10 orang, mereka bergerak di titik, satu hari lima titik, maka mereka mendapatkan Rp100.000 per orang per lima titik tadi tersebut. Oke. Nah, bagaimana ceritanya bupati bisa menerima dari akumulasi atau rekapitulasi dari satu bulan tersebut? Ya. Kejanggalan-kejanggalan? Baik. KKJ, kalau dari tata laksana pemerintahan, tadi yang disampaikan oleh Pak Tabroni, apakah penentuan besaran honor dan siapa-siapa saja yang mendapatkan itu harus diperhatikan betul? Sangat perlu, Mas Latus, karena ini logika proyek. Logika proyek itu berdasarkan, misalnya ini, ini kan sangat ironi nih. Yang dihitung adalah jumlah kematian, jumlah yang dimakamkan, dan sebagai terserang, ini sangat mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan kita. Mestinya, intensif bagi seorang pemimpin, itu diberikan berbasis prestasi. Kalau kemudian, misalnya, katakanlah itu sudah dialokasikan, berdasarkan tingkat kesembuhan, kemudian tingkat penurunan, apa namanya, daya, apa namanya, infeksi, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi pasis. Bukan kemudian, malah seperti logika proyek, begitu ya, karena yang kemudian dimakamkan semakin banyak, maka kemudian penghasilan dari seorang bupati juga makin meningkat. Ini sesuatu yang menurut saya ini, kalau mau dibilang agak sarkasis, ini sesuatu yang agak gila ini. Bagaimana mungkin, korban yang meninggal, itu kemudian, bagi satu satuan unit kos, untuk kemudian atas jahat itulah, intensif seorang bupati akan diperoleh. Ini menurut saya tidak masuk akal-akal. Tidak masuk akal, baik-baik. Saya sampaikan bahwa ini bukan soal, boleh atau tidak dari kejaturan, tapi etikanya itu sama sekali, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, dan justru di sini lah sebenarnya, sudah seorang kepala daerah. Dan kenapa di tempat lain, hal-hal seperti ini tidak menjadi apa ini. Ini kan berarti ada, ada kebatikan dari seorang pemimpin, untuk bisa melihat, ya, mana yang pantas, mana yang tidak. Karena disitulah nilai utama seorang pemimpin. Pak Tabroni tadi katanya tidak masuk akal, dan mencenderai rasa kemanusiaan kita. Ini uangnya sudah dikembalikan oleh Pak Bupati dan Kepala BWPD. Setelah ini apa yang akan diambil langkahnya oleh DPRD? Ya, artinya kan, ini dikembalikan, apa karena ini bocor ke media, diketahui oleh media, oleh masyarakat, oleh publik, maka dikembalikan. Kalau tidak diketahui oleh publik, dijembar, terus ini akan diterima. Nah, jadi pertanyaannya memang sekedar mengembalikan dana tersebut, tetapi saya akan minta kepada inspektor membuat kerja, bagaimana ceritanya bisa menganggarkan hal tersebut, yang benar-benar melukai perasaan warga di Jember. Di setengah situasi yang kita harus bersama-sama bekerja untuk mengatasinya, lalu ada agar yang tidak rasional, tidak logis. Pansus bisa melakukan tindakan politik apa? Ya, tentunya di dalam hak yang dipunyai oleh DPRD, yang pertama kali yang akan bisa kita lakukan adalah hak untuk bertanya, hak interpelasi. Kita bertanya, kita panggil Bupati terkait persoalan tersebut, kita bertanya, tolong Bupati dijelaskan bagaimana dia bisa menerima anggaran tersebut, yang besarnya sangat tidak logis, yang tidak ada dalam aturannya, tidak ada dasar hukumnya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, jadi walaupun uangnya sudah dikembalikan, tetap akan ada tindakan politik. Kalau tindakan hukum, ada yang mau diambil? Sementara kan sudah ada proses di aparat kepolisi yang terkait hal-hal tersebut juga, yang mungkin nanti akhirnya dari situ, mungkin dokumennya bocor. Baik. Kakak Eje, ini terakhir, supaya ini tidak terjadi lagi di daerah lain, apa yang harus kita lakukan, Kakak? Pertanyaan pertama tentu pemerintah pusat ya, saya sangat berharap peran pembina ada di pemerintah pusat, untuk membangun komitmen yang kuat daripada pemimpin daerah, agar menempatkan keselamatan rakyat itu sebagai yang utama, itu harus terus dipantau, harus terus dibina. Kemudian kedua adalah, saya kira kepada daerah-daerah pertentu seperti Jember ini, kebijakan-kebijakan terkait realokasi. Sekarang refocusing program itu harus terus di evaluasi untuk memastikan bahwa alokasi bagi penanggulangan dampak pandemi, terutama terkait dengan membangun sistem kesehatan dan jaminan perlindungan sosial, dan juga isentif bagi teranggulangan kesehatan, maupun honor bagi vaksinator, itu kemudian bisa ditayarkan masalah, karena akan sangat ironi, ketika berbagai alokasi-alokasi yang penting untuk gada depan mengurangan COVID-19, terutama teranggulangan kesehatan, dan keselamatan rakyat itu tidak terurus teroptimal, saya paham ke sisi lain, kemudian kepala daerahnya malah mendapatkan isentif yang itu berbasis pada sesuatu yang sebenarnya mempertahankan, apa namanya, tatatan buruk, karena kematian itu itu menunjukkan wanprestasi dari seorang kepala daerah. Baik, oke. Robert Naendijaweng dari Ombudsman, dan Pak Tabroni, anggota DPRD Jember. Terima kasih sudah berbagi di INUS Prime. Setelah ditangkap oleh tim Saber Polri, Yahya Waloni dilarikan ke rumah sakit akibat pembengkakan jantung. INUS Prime, segera kembali. Terima kasih sudah menonton!